Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Berjumpa kembali Pada hari ini Tentunya Semoga kita selalu diberikan kesehatan Terhindar Dari segala macam penyakit Sebelum kita mulai Pembelajaran kita pada hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Menurut agama dan percayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Selesai Baik, anak-anak-anak semuanya Ada pun pada hari ini Materi kita mengenai Pecahan campuran Di sini kita akan mempelajari Bagaimana merubah pecahan biasa Menjadi pecahan campuran Ataupun sebaliknya Jadi Tolong disimak dengan baik Video berikut ini Agar dapat Mudah dipahami dan mengerti Terima kasih Selamat menyaksikan Pecahan campuran Pecahan campuran A Mengubah pecahan biasa Menjadi pecahan campuran Apabila Apabila Kemudian Angka 3 dikalikan dengan berapa Yang hasilnya tidak lebih dari 5 1 dikali 3 2 dikali 3 6 Atau sebaliknya 3 kali 1 boleh 2 kali 3 boleh ya Nah Angka ini tidak boleh lebih dari 5 Maka kita pilih 1 3 dikali 1 3 Ditambah berapa sehingga menjadi 5 Ditambah 2 Maka hasilnya 1 2 per 3 Jadi 3 dikali 1 3 Ditambah 2 5 5 per 3 Contoh soal berikutnya 5 per 2 Kita Pastikan bahwasannya Penyebutnya tetap ya Tidak boleh dirubah Maka penyebutnya adalah 2 Sama seperti contoh pertama tadi Angka berapa yang dikalikan dengan 2 Yang hasilnya tidak boleh lebih dari 5 1 dikali 2 2 2 dikali 2 4 3 dikali 2 6 Nah 6 sudah melebihi 5 Maka yang kita pakai adalah 2 dikali 2 4 Maka tulis 2 di atas 2 kali 2 4 Ditambah dengan berapa Sehingga menjadi 5 Tambah 1 Jadi 2 dikali 2 4 Tambah 1 5 5 per 2 Sama ya 5 per 2 Sama dengan 2 1 per 2 Kita lanjutkan Untuk bagian B Mengubah pecahan campuran Menjadi pecahan biasa Contohnya 1 1 per 4 Nah disini kita akan Merubah menjadi pecahan Biasa Nah tetap ya 4 nya adalah penyebut Maka 4 Langsung kita tulis saja Ini cukup mudah Kalau mengubah campuran Menjadi biasa Tinggal dikerjakan Setiap berurutan 4 dikali 1 Sama dengan 4 Ditambah 1 Sama dengan 5 Maka hasilnya menjadi 5 per 4 Cukup mudah ya Caranya Dikalikan dan kemudian Ditambah Nah selanjutnya Kita coba lagi Contoh soal Kedua 2 2 2 per 3 Nah coba Sama-sama kita kerjakan 3 Adalah penyebut Maka 3 ditulis terlebih dahulu Kita mulai 3 dikali 2 Hasilnya 6 6 ditambah 2 Hasilnya 8 Maka menjadi 8 per 3 Cukup mudah ya 3 kali 2 6 6 tambah 2 8 8 per 3 Jadi Yang perlu kita ingat adalah Bahwasannya Untuk menguji jawaban kita Pecahan biasa Dan pecahan campuran Dapat dibolak-balik Jadi kalau seandainya Anak-anak semua merasa Oh itu selalu mudahnya Yang mudah ini Mengerjakan campuran dulu Sudah Tinggal diputar-putar saja Contohnya 2 3 per 5 Penyebutnya 5 Berarti 5 dikali 2 10 10 ditambah 3 13 Ya 13 per 5 Ini dari pecahan campuran Menjadi pecahan biasa Nah kita coba lagi Dengan angka yang sama Tapi Kebalikannya Dari pecahan biasa Menjadi pecahan campuran 13 per 5 Kita ubah menjadi Pecahan campuran Kita mulai dengan menulis Penyebutnya terlebih dahulu Penyebutnya adalah 5 ya Tulis 5 Kemudian Perkaliannya Angka berapa Dikalikan dengan 5 1 x 5 5 2 x 5 10 3 x 5 15 Nah sedang berlebih ya Sedangkan angka yang tersedia adalah 13 Maka kita pakai 2 5 x 2 10 10 ditambah berapa Menjadi 13 Ditambah 3 Maka 2 3 per 5 Sama ya 2 3 per 5 Dan 13 per 5 Cukup mudah bukan Untuk lebih memahami lagi Tentang materi Pecahan biasa Dan pecahan campuran Kita akan coba Mengerjakan Beberapa soal Kerjakanlah soal ini Dengan teliti Tidak usah terburu-buru Selamat bekerja Demikianlah Pembelajaran kita Pada pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Dan dapat menambah Pengetahuan Anak bapak semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh